Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Mr. Julius di channel ini Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang mengapa manusia berdosa Pembelajaran kali ini berhubungan dengan pelajaran sebelumnya Karena masih di dalam bab 1 Jika pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana adalan hawa jatuh ke dalam dosa Karena digoda oleh iblis yang menjadi seekor ular yang cerdik Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sebuah istilah yang penting yang dapat kita pelajari di dalam Alkitab Kalau misalnya setiap kalian ditanyain, apa itu dosa? Seringkali kita menjawab, dosa adalah kedidaktaatan Dosa ya dosa, dosa adalah kejahatan Tetapi seringkali kita bingung, dosa itu seperti apa? Pak, dosa itu seperti apa ya? Kalau misalnya, saya lagi bengung, dosa nggak ya? Nah, seringkali ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul bukan dari setiap kalian Pak, ini dosa nggak? Pak, itu dosa nggak? Wah, pasti ribet sekali untuk menjawab satu persatu Oleh sebab itu, kita akan belajar sebuah istilah ini Dan biarlah dari istilah ini kalian dapat mengerti Dan kalian juga dapat mengelopokkan dosa atau tidak siapa yang kalian perbuat Di dalam Alkitab ada sebuah kata dalam bahasa Yunani yang seringkali diterjemahkan menjadi kata dosa di dalam bahasa Indonesia Yaitu adalah kata hamartia Apa anak-anak ulangi? Hamartia Yaitu berarti meleset dari sasaran yang dituju Di dalam pembelajaran tahun lalu, mungkin Bapak pernah memberikan sebuah ilustrasi Dan dalam bentuk permainan Mungkin jika kalian ingat seperti ini Ada sebuah panah yang akan ditujukan kepada lingkaran-lingkaran yang mempunyai poin Dan setiap kita harus memberikan panah itu dengan tepat sasaran tepat di tengah yang berwarna merah Jadi seandainya jika kita melempar sebuah anak panah untuk mengenai target Tetapi meleset sejauh 1 meter Itu disebut sebagai hamartia Dan seandainya jika kita melempar 1 anak panah lagi Dan mengenai bagian luar dari target itu Itu juga disebut sebagai hamartia Lalu jika kita seandainya melempar lagi Dan meleset 0,1 cm dari target di tengah Itu juga disebut sebagai hamartia Jadi tidak peduli seberapa dekat dengan target Tetapi tidak mengenai sasaran dengan tepat Itu disebut dengan hamartia Melalui istilah hamartia ini Membuat setiap kita dibukakan pengertiannya terhadap dosa Dosa seperti apapun sekalipun nampak kecil Dosa tetaplah dosa Dan upah dosa ialah maut Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Upah bagi para pelanggar adalah kutuk dan maut Sekecil apapun pelanggaran yang telah dibuat Melalui kebenaran yang kita bahas pada kali ini Seharusnya membuat setiap kita semakin sadar bahwa kita Perlu dan harus bergantung kepada Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Karena setiap manusia yang berdosa Tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri Karena kecenderungan manusia berdosa adalah selalu berbuat dosa Sekalipun kecil dosa tetap dilakukan Dan tanpa Juru Selamat kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri Karena standar kita telah jatuh dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah Karena setiap manusia telah jatuh dalam dosa Meleset dari sasaran Allah Oleh sebab itu marilah setiap kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan Karena hanya melalui jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus Yang membuat kita dibebaskan dari dosa Membuat kita diperdamaikan dengan Allah Dan perlu diingat Manusia tidak bisa melakukan kebaikan untuk dapat diselamatkan Karena sekali lagi standar kebaikan manusia sudah turun dari standar Allah Jadi manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri manusia itu sendiri Dan juga tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan benar-benar baik Karena jika seseorang dikatakan baik Berarti tidak ada dosa kejahatan apapun di dalam orang itu Dan itu hanya bisa didapatkan di dalam sebuah pribadi Yaitu di dalam pribadi Tuhan Yesus Yang adalah Allah dan juga manusia yang tidak berdosa Yang sanggup menyelamatkan setiap manusia yang berdosa Mari setiap kita Biarlah setiap kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan Juru Selamat Mari setiap anak-anak Jika kalian belum sungguh-sungguh percaya Mari saya undang untuk setiap kalian Untuk berdoa secara pribadi Kalian pegang dada kalian Kalian berdoa di dalam hati Kalian akui segala kesalahan yang telah kalian buat kepada Tuhan Yesus Dan biarlah kalian meminta kepada Tuhan Yesus Untuk masuk ke dalam hatimu Supaya menjadi raja dan menjadi juru selamat dalam hidupmu Dan biarlah kalian juga minta Terus dipimpin oleh roh kudus Untuk hidup di dalam kebenaran Sekalipun kalian berjuang di dalam hidup kalian akan dosa Tuhan akan menolong kalian untuk hidup terus dimurnikan Dan hidup menjadi serupa seperti Kristus Mari kita sama-sama yuk Kita taruh tangan di dada Kita akui setiap dosa kita Kita katakan Tuhan Engkau tahu Aku adalah orang berdosa Banyak sekali dosa yang aku perbuat Dosa-dosa yang aku katakan di dalam hatiku ini Engkau yang tahu Tuhan Pada saat ini saya mau untuk mengakui segala dosa yang aku telah perbuat Baik sadar maupun tidak sadar Ampuni segala dosaku ya Tuhan Tuhan Yesus Jadilah Tuhan dan juru selamat di dalam hidupku Biarlah Tuhan juga jadi raja Yang memimpin hidupku Biarlah hidupku sungguh dapat melakukan keandang Tuhan Dan biarlah roh kudus menjamah hidupku Mengubahkan memurnikan Dan menjadikan serupa seperti Kristus Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan beri Biarlah saya sungguh percaya dengan sungguh-sungguh kepada engkau Yaitu Tuhan Yesus juru selamatku Alahku yang hidup Aku berdoa dan mengucap syukur Amin Jangan lupa untuk membaca dan juga menghafalkan Era hafalan dari Roma pasang 3 ayat 23 yang berbunyi Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita sekalian Amin